Namun kau tetap menjadi fondasiku Permisi Bu, permisi Bisa terus nyamperin aku Dia langsung Zira ya? Nah itu mulailah jiwalain ji aku Itu pas kita ketemu disitu Bang Amr mencahin gelas Pernah dia minta beli kami? Amalan Apa yang Amr lakuin Biasa yang paling istiqomah dalam kehidupan Belum dia masuk ke isu Dia berwudu dulu Udah terima kasih ya Udah mau nemenin abang Kalimat yang paling Penutup indah Berat aku disini adalah Terima kasih Muhammadku Karena sudah meminangku Menjadi khadijahmu Aku bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di Bid'ah Bicara tentang Hidayah Hari ini aku bersama seorang yang Masya Allah dan suaminya Masya Allah juga Nah Zira Apa Zira ya? Zira aja Karena Nazira masa lalu? Iya Aku tahu Zira istri Sahabat adik Dibilang Aku belajar beberapa halaman Dia juga Banyak Ini Almarhum Almarazik Masya Allah Sehat Zira? Alhamdulillah sehat Kak Masya Allah Aku dipanggil kakak Biasanya panggil umat anak Kau sibuk apa Zira? Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk ini aja sih Berkarya Berkarya aja Aku ngeliat beberapa karya kau Masya Allah juga kemarin Sempat apa ya Membaca novel kau Iya Itu Aku menangis Untuk pertama kalinya Setelah sekian lama Baca novel Pertama Nangis itu Baca novel Sherlock Holmes Dimana letak nangisnya coba Setahu aku Sherlock Holmes itu Mikir gitu kan Kenapa aku nangis? Karena males mikir sebenarnya Itu sebab aku nangis Zira Lagi sibuk apa? Eh sibuk apa? Sudah Kesibukan kau sebelum nikah Kemarin apa? Kuliah? Kuliah Terus Ya Ini aja sih Kerjaan-kerjaan Sosial media Oh Ajib Apa gitu? Endorse Umum Leasis ya Iya Oke Zira Ini berbicara masalah Apa ya Bukannya aku mencoba untuk membuka luka lama Tapi disini di podcast bit akhirnya adalah mencoba untuk Mengambil itibar dari setiap kejadian salah satunya Aku pengen tau kisah kau pertemuan awal dengan Amr gimana? Kisah pertemuan aku sama Bang Amr itu Jadi kita itu Di majelis kah? Enggak Oh oke Jadi aku itu dari Instagram Jadi aku punya kakak kelas dulu Terus kakak kelas aku temenan sama Bang Amr Sebentar aku ramal namanya Dodi Iya Aku tau Iya Terus Yaudah aku di follow sama beliau Terus Biasa kita kan suka ngeliat instastory Stalking lah Stalking Eh pas ngeliat instastory itu Di dalam instastory nya Bang Dodi itu Ada Bang Amr Nah gitu Mulailah jiwa lenji aku Jiwa lenji Iya Emang ada jiwa lenji deh Aku mau tau Itu Amr Azikra ya Oh iya Aku bilang gitu Salamin ya Jitu Terus gak lama dari itu Beliau nge-follow aku Nge-follow Nge-follow back maksudnya Oke Aku udah follow dulu Nge-follow back Terus aku kan langsung kaget tuh Wah Di-follow back Di-follow back nih Sama Amr Azikra Yaudah akhirnya Aku bilang makasih kak udah fall back Terus Bang Amr bilang Iya gak usah panggil kak Amr aja Dia bilang gitu So iya lemur Terus Udah disitu tuh gak ada hubungan sama sekali DM-DM-an juga enggak Berapa lama? Ada kayaknya sekitar 6 bulanan Oh lama ya? Iya Terus setelah itu aku datang ke Zikir Akbar Di Azikra Biasanya aku kalau datang ke Zikir Akbar Yaudah datang aja Nah karena ini merasa udah punya link Orang dalam Orang dalam The power of orang dalam ya Iya ngerasa udah punya link Akhirnya aku kabarin Dodi waktu itu Bang Dodi Intinya Kalau bisa Kalau ada waktu Bisa kali Ketemu sama Amr Azikra Gitu Dan disitu Iya iya cuman gitu doang Tapi memang karena rame banget Pada saat itu Jadi Udah hopeless gitu loh Kayak Yaudah kayaknya gak bakal ketemu deh Udah terlalu rame juga Aku juga keluar Paling terakhir juga Eh ternyata pas aku keluar Kan aku kesana sama kakakku Apa sih turunan yang mau depan rumah Azikra Itu kan gerbang mamah tuh Yang putin aku tuh turun kan Iya Turun Nah dia berdiri di depan gerbang situ Dikerumunin sama banyak ibu-ibu Ukti-ukti Oh Ukti-ukti Iya beneran Terus Yaudah aku cuman ngeliatin dari ujung jalan doang Jadi ini dia Aku disininya Aku ngeliatin doang aja Disampingnya ada Dodi tuh Aku udah ngechat Dodi Kayaknya gak bisa deh Dia gak megang HP Dan gak ada sinyal Tiba-tiba beliau Bang Amrnya langsung Kontak mata Air kontak Pas air kontak tuh Dia tiba-tiba kayak gitu Terus dia tiba-tiba nyamperin Nyamperin Dia permisi-permisi kepada Ukti-ukti dan ibu-ibu yang ada disitu Permisi ibu Permisi Terus nyamperin aku Dia langsung Zira ya Oh asya Allah Langsung ngajak nikah gak? Enggak Aku Oh iya Aku bilang gitu Sama siapa kesini? Ini sama kakak Terus dia meninggalkan rombongan yang Jamah itu Pagiin foto sama dia Ayo ke rumah dulu Beriringan tuh Beriringan jalan Udah dari situ Akhirnya kan tadinya Bang Amr cuek banget Kalau misalkan bales tuh cuman pake emoticon Nah pas ketemu itu Akhirnya dia mulai banyak nanya Oke Banyak nanya tentang masalah psikologi Dan aku juga nanya tentang Jadi pada saat itu aku juga lagi ricuh Buat membangun Apa namanya Diri aku Jadi aku banyak nanya tentang Agama lah ke beliau gitu Kalian bertukar pikiran lah ya? Iya Iya bertukar pikiran disitu Disitu juga cuman bertukar pikiran biasa Enggak ada pembahasan apa-apa Terus covid Oke Covid kita lost contact lama Pokoknya Pas 2021 awal Bulan Februari Beliau nge-chat aku lagi Ngasih tau dia mimpi Mimpi apa tuh? Dia mimpi katanya dateng ke rumah aku Terus dia mangkuk keponakan-keponakan aku Padahal disitu kita gak ada konteks Kan sama sekali Oke Udah disitu akhirnya gak lama dari itu Dia minta nomor umi Langsung ngecek nikah Ajib Ajib Gak ada berarti gak ada Gak ada space kalian kayak misalnya Eh kita Zira jalan dulu yuk gak ada gitu ya Oh enggak Segan komer ya Nonton gak komer Dia Dia itu ngajak ketemu itu Buka puasa bersama Sama keluarga aku Dia ada nyamperin aku ke Jakarta Sama keluarga aku Nah disitu dia bilang Nanti akhir puasa mau ke Banten Ke keluarga besar Ke keluarga besar umi aku Kayak gitu Itu pas kita ketemu disitu Bang Amr mencahin gelas Bagus Karena dia gerogi Bagus Bagus Itu strategi namanya Mengambil apa namanya Attention dari orang-orang Siapa itu? Bagus Dia mencahin gelas Kau setelah dibilang mau ke rumah keluarga Apakah langsung bilang iya Enggak Itu apa sih di keluarga aku tuh Ini dulu Apa namanya Pertimbangan lah ya Pertimbangan dulu Umi aku nge-iain Karena umi aku tuh Umi kan udah Ibarat kan udah tua Aku Abi udah gak punya Jadi umi aku yaudah lah Satu Kan aku tinggal perempuan satu-satunya Yang belum nikah Biar ada yang ngejaga Gitu Tapi kakak perempuan aku Ya jangan dong Umi Zira tuh kuliah dulu Selesaikan dulu Biar dia Apa namanya Nikmatin masa mudanya dulu Kayak gitu Soalnya kalau nikah apalagi Notaben keluarga ulama besar Dia gak bisa Ekspresiin dirinya nanti Kayak gitu Terus Ya intinya Kita ikhtiar lah ya Aku Apa namanya Doa Aku Istiqoroh Ya istiqoroh Terus Bang Amr juga Ikhtiar dengan Mendatangi para guru-gurunya Minta restu ke mamahnya Kayak gitu Tiba-tiba Hati kakak aku lulu Lulu Tiba-tiba Hati kakak aku lulu Baru Aku tuh lagi di Lagi di Apa Di teras Lagi duduk Tiba-tiba nyamperin aku Kakak aku bilang D Kalau intinya Kalau kamu mau menikah Gak apa-apa Cuman janji satu hal ke kakak Kamu harus bahagia Oke Gitu Untuk mutusin itu kan Harus istiqoroh Dan Apa ya Ada ikhtiar lah ya Iya Gak cuman doa doang Terus yang buat kau pribadi Kau yakin Ini suami aku nih Aku sebenarnya Waktu Menikah pun Besoknya menikah pun Sebenarnya masih ragu Kayak aduh bisa gak ya Aku jadi Gue jadi seorang istri Gitu Ini apalagi seorang Anak ulama besar Iya maksudnya Tanggung jawab aku Menopang namanya itu Sangat besar Aku kayak takut Aku nanti buat salah Takut kayak gini Takut kayak gitu Bisa gak ya Cuman Ngeliat sosok Bang Amar Yang aku Udah Apa Udah bukan suka Tertarik gitu ya Sama beliau Dia tuh kan udah dakwah Dari umur 16 tahun Aku ngeliat video-video Dia dakwah aja Udah kayak Kayaknya bisa deh Kalau aku sama dia Oke Itu ngeliat itu udah lama Udah lama Terus kayak Kayaknya Kayaknya Kalau aku sama dia Bisa dia Aku ngelaluin Hari-hari Oke Kayak gitu Oke Dan Alhamdulillah Tanggal 10 Juni Kita nikah Nah setelah menikah Ketemu pertama kali Sebelum menikah deh Ketemu pertama kali Sama calon mertua Itu Kayaknya seminggu Sebelum akat deh Apa yang gue rasakan Apakah gue loge Mecahin gelas juga Atau mecahin piring Mungkin sekarang Enggak Enggak aku Deg-degan Pastilah Deg-degan Tapi Bang Amr tuh Apa namanya bilang Mama Ini kok Apa namanya Baik Iya mamah baik Enggak ini Enggak banyak nanya Enggak ini Yang penting Kamunya sopan Pake baju sopan Kan dulu aku tuh Enggak pernah pake kuas kaki Terus kerudung aku Masih pendek Jadi Bang Amr Cuma nyarinin Nanti kalau ketemu mama Pake gamis Kerudungnya jangan terlalu pendek Gitu Sama pake kuas kaki Ketemu sama mama Terus ketemu sama Bang Alvin Juga disitu Eh tapi kok gak pernah ketemu sama Almarhum Abahnya ya Abinya Seluruh seproses pendekatan Enggak Dia udah lewat Dia udah meninggal Tapi sebelumnya itu Pernah Ketemu langsung Ketemu langsung Majib Majib Nah Zira Setelah pernikahan nih Biasanya kan Amr itu kan Apa ya Aku melihat Di konten Di Instagram Salut ya Satu hal yang sama Amr nih Dia gak pernah menyentuh Yang bukan maharumnya Selama seumur hidupnya Benar Betul Nah kemudian Gimana tuh Kan dia gak pernah nyentuh Orang Ketika setelah menikah tuh Apakah dia agak canggung Segala macem Enggak Oh emang kangen Aku Aku Nyeritain kan Di novel Jadi dia tuh kan Belum pernah Menyentuh perempuan Selain ibunya Gitu kan Nah pas pertama nikah Malah aku Yang jadi malu-malu Oh dia nyosor Bukan nyosor Jadi dia tuh Kayak Kayak gemes gitu loh Oke Kayak Ih nyentuh perempuan Ya Allah Jarang orang begitu Sekarang ya Allah Akhir zaman nih Amr pernah bilang dulu Dia bilang Bang aku pengen lah Kayak Anak-anak ustadz yang lain Kenapa Aku ngeliat abizar tuh Di podcast abang tuh Ih kok Santai oleh deh ya Aku pengen kayak gitu Bang Tapi gimana Aku pengen Rock and roll itu Mere kau tuh beda Kau itu Emang bagian kau begitu Abizar bagiannya begitu Gak bisa gitu Tapi pengen kali bang Aku pengen hadir ke podcast abang Pengen cerita banyak Sekarang mal istrinya Masya Allah Jadi dia emang gemes Ngeliat Iya Aku punya istri Iya Iya jadi Kayak Gini Kau tuh liat Aku banyak menambah Terus Selama pernikahan Dia seromantis apa sih Romantis banget Banget pokoknya Kayak Aku aja Gak ada pikiran Bakal seromantis itu Gitu Cuma pas nikah Kayak Sesu hal yang kecil aja tuh Menurut aku romantis Orangnya romantis Lucu Walaupun kadang Dia gak pekaan Gak pekaannya Maksudnya kadang Dia lupa Kalau dia punya istri Aduh Karena saking lama Jomlo kali ya Jadi waktu itu ada acara Jadi waktu itu ada acara Di apa namanya Sindur Jadi dia tuh kan udah lama biasa sendiri kali ya Ditinggal kau Iya Aku ditinggal Dia jalan aja sendiri Aku nungguin aja Eh pas udah sampe depan Dia baru nengok-nengok Mana bini gue Aku nungguin aja di belakang Dia langsung Eh lu maaf nih lupa Udah kelamaan jomblo Itu setelah berapa lama nikah Itu baru Dua minggu nikah Oh wajar Masih adaptasi Iya Nah pengen tau dong Sisi romantis dalam keluarga Hal-hal kecil itu apa sih Hal-hal kecil itu Kita itu harus Sholat jamaah bareng Kalau misalkan ada waktu Biasanya kita sholat jamaah itu Di sholat asar Maghrib Sama subuh Ajib Itu Itu waktu-waktu yang susah Iya Sholat asar berjamaah itu kan Manfaatnya Kalau kita berdoa Itu bagus Gitu Terus Bang Amr itu Selalu berdoa Sama Allah Tapi berdoanya tuh adem Contoh gimana Kayak misalkan Ya Allah Nih istriku cantik banget loh Bahagia India ya Ya Allah Ya Allah Nah aku baru inget Ini juga dikasih tau netizen Jadi aku kan bikin Apa namanya Hag like Di Instagram aku Muhammad ku Dan ada instastory Yang dia lagi abis doain aku Dia ngedoain Ya Allah Sehatkan terus Nazira Panjangkan umurnya Terus Semoga keturunan-keturunannya Soleh dan soleha Paham gak sih Dia bilang keturunan-keturunannya Bukan keturunan-keturunan kita Kami atau kita Jadi kayak aku disitu Kayak Hah Iya ya Aku sampe denger ulang Kayak ya Allah Aku baru Ajib Ajib Wow Dia Artinya apa ya Minas solehin Begitu ke orang-orang Salih itu Emang udah Ini kebaca kali Arti dia Memiliki ta'aluk Kepada Allah Alhamdulillah yang sudah Tawakal Allah Dia Pasrahkan diri Ma'Allah Iya Dan dia faham Dia sadar bahwa Pernikahan itu Bukan Apa ya Namanya Jodoh itu harus dunia akhirat Benar Benar Aku bakal pisah sama kau Mungkin karena aku meninggal Mungkin itu di pikirannya Iya mungkin ya Makanya aku disitu Apa Bang Amr udah Punya pikiran Bukan punya pikiran Mungkin ada ketakutan akan itu Tapi itu setelah pernikahan keberapa Itu Pas pernikahan Kayaknya udah Mendekati sih itu Udah mendekati Abis dari labuan baju Itu kan udah tinggal Satu bulan setelah Eh sebelum Pengamar wafat Sebulan Iya sebulan Ajib Empat puluh hari Ya kata orang Banyak orang bilang Mengatakan apa Di usia Empat puluh hari Sebelum wafat itu Si calon mayit Sudah menunjukkan Tanda-tanda kematian Benar Wallahualamu Tapi itu yang terjadi Antara kita Banyak orang menunjukkan Kematian Kalau misalnya orang Orang daerah bilang Buang tabiat Kemudian dia Ngelakuin hal-hal yang Biasa Yang kadang Kita gak ngeh pada saat itu Cuma kita ngeh Ini tadi Setelah itu berlalu Baru oh iya Ini tandanya Aku juga banyak banget Kayak oh Oh ternyata Bang Amr Oh ternyata Setelah Bang Amr Gak ada Jadi kita kan sering Di mobil bareng Kita suka ngobrol Waktu itu Ngobrolin masalah Poligami Waktu itu Ngobrolin masalah Pernah dia minta poligami? Bukan Dia tuh Kan Dia tuh bilang Adik tuh ini gak sih Percaya gak sih Sebenernya abang sama sekali Gak mau poligami Oh iya Kenapa Karena dia tau Karena dia Mama kan Di poligami Dia bilang Dia tau Dia paham rasa sakitnya Dan dia gak mau Menyakiti Dia tidak mau Menyakiti perempuannya Haji Gitu Intinya Abang Gembor-gembor poligami Ke orang itu Biar mereka tau Poligami itu Bukan sebuah kesalahan De Poligami itu Apa namanya Bisa dilakukan dengan baik Jika orangnya melakukan dengan benar Kayak gitu Jadi kan banyak banget yang Ngejas poligami itu Kayak Gitu lah ya Intinya Dia cuman ngasih tau Kalau poligami itu Enggak apa namanya Enggak seburuk itu Kalau misalkan dilakukan oleh orang yang tepat Kayak gitu Orang yang Tepat Orang yang tepat Artinya Siapa yang orang yang tepat itu Orang-orang yang di hatinya adalah Ada Allah dan Rasulullah SAW Iya Orang yang tidak semata-mata Mencintai dunia Benar Dan menurut aku Keluarganya Almarhum Amara Keluarganya Almarhum Bangarifin Ilham Itu keluarga yang berhasil Di dalam hati mereka Ada Allah dan Rasulullah SAW Yang tidak terlalu mencintai dunia Sehingga apa Mereka mengatakan pasangannya Ini adalah Titipan Allah di dunia Dan akhirat Bisa saja Allah pisahkan di dunia Dengan Perpisahan dunia Ataupun kematian Ya Benar Jadi Kalau menurut aku Jadi kita mencintai sesuatu Karena Allah Lakukan semua Karena Allah Benar Masya Allah Terus Zira Dulu Amr Sering aku lihat Kau sama dia itu Kepasar Iya Kalian itu Apa sih Pembicaraan di belakang itu Kok tiba-tiba Amr sering ke pasar Jadi Bang Amr itu Pengen Dimasakin Sama istrinya Dia bilang gimana? Dek Kan Abang tuh jarang tahu Apa namanya Ngeli Nemenin orang Kepasar Abang tuh ya Disini nih Dia bilang Selalu dilayani Ya Abang tuh pengen Melayani adik Aji Aduh Amr Amr Jadi waktu itu Kita naik motor Berdua Terus Apa namanya Dia bawa barang belanjaan Kayak lucu aja gitu Sampai supirnya aja bilang Ini Bos kenapa jadi Apa namanya Ada bos besar lagi Jadi bohon lagi Yang biasanya dia Gak pernah mau megang Gak pernah mau ini Dia mau megang Belanjaan bininya Masya Allah itu Sudahnya Rasulullah Sebenarnya Dalam Dalam Apa namanya Dalam Cari Islam itu Kita sebagai suami Harus memuliakan seorang istri Ya Bener Dan dilakukan Amr adalah Kata Allah SWT Jagalah keluarga kalian Dari apa Abin neraka Yang dilakukan Amr Salat berjamaah Kemudian ketika ke pasar Demenin istrinya Jangan disuruh-suruh Tapi istri jaman sekarang Masya Allah loh Kenapa dia lebih cerdas lagi Daripada ke pasar Mending kirim aja kesini Nyampe barangnya Gak usah ribet Sayang aku mau makan ini sayang Mau makan apa sayang Bilang aja bilang Aku mau makan Suatu betawi Oke tidur sebentar Bangun dada Kamu masak Udah sulap Ya akhir Istri jaman sekarang Tapi ya macam-macam orang Macam-macam kebahagiaannya Kalau Amr mungkin ingin Ingromantisme ketika melihat Apa namanya Kayak yang di novel ya Dia bilang Sayang masakin aku dong Adek masakin aku dong Kata gitu kan Terus Dan kau juga Mengiakan tanpa bilang Gak mikir panjang Bisa masak Ayam goreng Sama sambal Tempe tepung Tempe tepung Terus ketika makan Di excited Iya gak sih Aku baca novel ya Aku sedih loh Aku haru Masya Allah Terus Zira Amalan Apa yang Amr lakuin Biasa yang paling istiqomah Dalam kehidupannya Dia menjaga wudunya Masya Allah 20 menit sebelum azan Dia udah wudu 20 menit 20 menit Dia tuh di jamnya kan Jam segini ya Oke Wudu dulu Gitu Nanti dia wudu tuh Udah abis wudu dia diem Nanti misalkan Kalau misalkan aku nyentuh Atau apa Dia wudu lagi Dia wudu lagi Dan dia gak marah Enggak Dan dia Yang penting dia Menjaga wudunya Kayak gitu Karena pada Allah Paling menyukai apa Ini nih Ini wajar Ini adalah jawaban Nanti dia Akhir akan aku bahas Jadi Bang Amr itu Selalu menjaga wudunya Sebelum tidur dia wudu Bahkan akhirnya Sampai akhir hayatnya Sebelum dia masuk Aisyu Dia berwudu dulu Ajib 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 Inna Allah Yuhabut tawabina Wuyuhabut mutatahirin Maksudnya Allah mencintai Cinta ini Allah Orang yang Yang bertawabat Gemertawabat Dan apa lagi Mutatahirin Orang yang menjaga wudunya Dan kita Semua akan dikenali Oleh Rasulullah S.A.W Dia ambil giyaman nanti Lewat apa Nur Cahaya dari mana Di bekas Ashar Min wudu'ih Ini bekas daripada Wudu-wudunya Maka jagalah wudu Kalian Dibuat pribadi aku juga Ayo jaga wudu Jangan males Kalau misalnya batal Kesenggol istri Kesenggol pasangan kita Gak usah marah Karena apa Allah mencintai orang Yang deman berwudu Masya Allah Oke Zira Dalam pernikahan kan Gak mungkin Lembang-lembang aja ya Iya Apa ujian Dalam pernikahan kalian Ujian pernikahan aku Alhamdulillah ya Untuk masalah Kita personalnya Kita masih Baik-baik aja Bang Amr itu Tipe orang yang Gak pernah marah Jadi ketika aku salah Dia selalu menyelesaikan Dengan hati Dan pikiran yang Terbuka gitu Kayak dia Dia memahami aku Dan Aku juga berusaha Untuk memahami Situasinya Kayak gitu Karena kan dari latar belakang Yang sangat berbeda Aku itu Ya kita kan Anak muda Biasa anak kampus Yang kalau kadang Suka gak ingat waktu Kadang suka Kalau ketawa Atau apa Suka gak Gak sadar Suka ngegeplak orang Maksudnya Maksudnya kadang Barbar kok ya Maksudnya suka Ya gitu Begok lo gitu ya Iya suka Jorokin ke jurang gitu ya Kadang kan kita gak tau Lawan main kita Laki-laki Perempuan gitu Nah Bang Amr itu Nah Bang Amr itu Pernah marah disitu Aku lupa Lupa lah Bukan lupa Terlalu termakan suasana Kebiasaan dan Kemakan suasana Kali keasihkan Iya keasihkan Nah Bang Amr itu ngeliatin Cuman gimana aja Nah negurnya itu Habis sholat Dia tau gak Tadi adik tuh Ada salah sedikit banget Apa Aku langsung Apa Jadi gitu Oh ya Allah Iya ya Bang ya Maafin ya Bang ya Gitu Gak apa-apa Belajar Dia bilang Haji Haji Amr Masya Allah Amr Ya Allah Dia emang ngikutin Alam Aram Abah Bahaya banget Iya Jadi Benar Cobaan Ya artikan Ujian-ujian Yang terbesar apa yang Dalam pernikahan Ya paling Ujian eksternal Dari keluarga sih Gimana kita harus Apa namanya Saling menguatkan Satu sama Satu sama lain Oke Karena Waktu itu kan aku Baru banget nih Masuk ke dunia Sosial media Iya Yang aku gak tau Apa-apa Tapi udah terlalu Banyak hujatan Orang Aku gak tau Masalahnya apa Tapi udah banyak Sumpahan Udah banyak ini Gitu Disitu Bang Amr Nguatin aku Dia minta maaf Karena sudah Membawa aku Ke dunia ini Kayak gitu Dia minta maaf Dan aku juga kan Sempet Mengalami Tragedi Keguguran Pada saat itu Oh sempet dulu ya Iya Di awal pernikahan Aku sempet hamil Di dua bulan nikah Aku hamil Cuman dua minggu Terus Ada masalah besar Waktu itu Aku stres Karena Aku juga kena Padahal aku kan gak tau Apa-apa Keluarga aku juga Ikut kena Jadi Aku banyak pikiran Waktu itu Tan Dan pada saat itu Aku masih kuliah Semester lima Yang banyak banget tugas Stres Stres Akhirnya keluar Kayak gitu Disitu aku stres banget Kayak Udah Mas stres Harus Apa namanya Pada saat itu Keguguran kan Terus kita gak bisa ngomong Karena kita takut Membuat Suasana lebih keruh Jadi aku sama Bang Amr Mendem berdua Yaudah deh Gak apa-apa Kita Biar Biar adem dulu aja Insya Allah Bang Amr selalu bilang gini Mungkin Allah Nyuruh kita untuk pacaran dulu deh Mungkin Allah nyuruh kita pacaran dulu Gak apa-apa Dia bilang gitu Dia nguatin terus ya Dia nguatin terus Masya Allah Amr Masya Allah Masya Allah Dan Kalau gak salah Amr itu sempat sakit Sakitnya udah lama ya Bang Amr itu Suka kecapean Oke Kecapean Jadi sebenernya Dia tuh sering Ke IGD Barang sama aku Oh itu udah sering Iya Waktu abis Sebelum dari labuan baju Kita ke IGD dulu Bang Amr waktu itu Sakit batuk Sama apa gitu Jadi Dua hari Sembuh Oh cepat Cepat Dua hari sembuh Sebelum ke Banten Juga ke rumah sakit dulu Masih aman-aman aja Kayak gitu Pas pulang dari Banten Itu Yang akhirnya Bang Amr Harus dirawat lebih lama Yang di ending lah Ending Kayak gitu Oke Tapi ngomong-ngomong Masalah pernikahan Masih-masih Masalah pernikahan Ketika baru nikah Kalian tinggal di Aku tinggal Masih di rumah Mama Yuni Masih Mama Yuni Dan Apa Ada ngerasa canggung gak Kalau disitu Artinya Meskipun udah keluarga Aku gak bisa Gak bisa Bergerak bebas Pasti Pasti Makanya Bang Amr Ngasih aku hadiah rumah Rumah? Rumah Kapan kita kayak gitu ya Ngasih Hadiah Istrinya rumah Tapi Kecanggungan yang kau alami Amr tau? Tau Tau Kau cerita? Aku cerita Dan aku Aku sampe bilang gini Waktu tuh Bang Kita ngontak aja Diu Gak apa-apa Rumah kecil juga Aku pengen ngerasain Rumah tangga Yang bener-bener rumah tangga Yang hanya kita berdua Kayak gitu Cuman waktu itu Bang Amr belum bisa Dan tiba-tiba Dia malah langsung beliin rumah Ajib Ajib Ini pelajaran buat semua Bahwa Orang yang baru menikah Hindarilah Yang namanya Tinggal Bersama Keluarga Misalnya kayak misalnya Mertua Atau apa Karena gimana pun juga Setiap pemimpin Akan mempertanggungjawabkan Kepemimpinannya Si suami akan belajar Menjadi pemimpin Si istri Akan belajar Menjadi pemimpin Ketika suaminya Mencari nafkah Ketika suaminya Lagi Ikhtiar keluar rumah Jadi Usahakan Semaksimal mungkin Kalau misalnya Belum ada rezeki Maka kita Nyihak kontrakan Atau Paling gak Kalau dari situ Untuk menjemput rezeki Yang lebih besar Ya bener Insyaallah Jadi Amr ngasih rumah Dan setelah ngasih rumah Itu Udah pasti kau haru lah ya Iya Aku Haru Kayak Kau tau sih gitu Kayak Makasih loh bang Gue bilang gitu Terus dia bilang Kan dia tau ceritaku Dia tau Masa lalu aku Dia bilang Adik butuh rumah Walaupun Ibar kan gini Adik itu Apa Butuh keluarga Dan keluarga itu Harus ada Ada Yang menaungi Gitu Ayo kita bikin Keluarga disini Gitu Kita bikin rumah Yang adik impikan Rumah yang sakit Nah Makanya di rumahku itu Ada tulisan rumahku Surgaku Bayti janati Itu saran bang Amr Jadi kita bikin tulisan Disini rumahku Surgaku Karena Dia Yakin dan Melakukan secara Amal dunianya Amal dunia Amalan surganya Benar Dan aku ngeliat juga Istiqomahnya Amr Masya Allah Pikir di Minggu ya Ya Pikir subuh di Minggu itu Istiqomahnya Masya Allah Dia istiqomah Olako subuh Itu Itu yang ketika Kita lagi tidur Lagi bikin pulau Di bantal Amr udah bangun Dari jam 3 Kalinya Dia udah bangun Jam 3 Dia sholat malam dulu Abis sholat malam Pas sholat subuh Biasanya dia sholat subuh Di masjid Tapi sebelum sholat subuh Dia bangunin aku dulu Jadi Subuh tuh bukan aku Yang bangunin dia Dia yang bangunin aku Ini laki-laki impian Dia yang bangunin aku Banguninnya gimana? Dia Di ini Kalau dia Ngebanguninnya romantis Gimana? Kayak di Aduh 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 Udah subuh nih Udah subuh Udah subuh Terus kayak diangkat Aduh Sampai Aku Dianterin ke kamar mandi Sampai nyentuh air Biar aku bangun Gitu Abis itu Udah Dia wudu lagi Langsung Abang ke masjid ya Nanti ada ini ya Apa namanya Nyusul Ya ya bang Iya Atau enggak Kalau misalkan Waktu awal-awal nikah Aku masih malu kan Jalan keluar Dia nungguin aku Nanti kita Apa? Holakoh bareng Ke subuh Apa sih? Ke masjid Abis pulang dari Holakoh Ibu-ibu Sana Kan yang ikut-ikut Holakoh itu Disitu namanya ada Pejuang subuh Itu ibu-ibu semua Nanti kita tuh Misalkan hari ini Sarapan bareng Di rumah ibu ini Besoknya sarapan bareng Di rumah ibu ini Jadi abis subuh tuh Kita udah Apa namanya Dek Hari ini kita sarapan Di rumah siapa? Oh ngiter Tapi memang Ibu-ibunya yang minta Ah nanti Apa sih Zira sama Amr di rumah aku Wah besok gini-gini Aku masak gini Kayak gini-gini Gitu Masya Allah Jadi Pas kita abis selesai Holakoh tuh Pasti kita keliling Ke rumah tetangga Ya Allah Itu indah banget Indah banget Aku belum pernah ya Sebelum menikah itu Melakukan hal Yang menurut aku Ini aku dapet Euphoria Bahagianya tuh Kayak indah banget gitu Kayak hangat banget gitu Iya sih Itu kebayang sih Kebayang Kebayang abis subuh Berdua sama istri jalan Terus Ngider ke rumah tetangga Iya Dan Apa namanya Yang super hangat gitu Kita alami Kita rasakan Masya Allah Dia tuh ngasih tau Ke semua tetangganya Kalau dia tuh bersyukur banget Punya aku Dia pernah gak bilang sama kau Kalau Aku tuh bersyukur Lu punya kau gitu Sering banget Kata-kata dia apa? Dia selalu bilang gini Makasih ya dek Udah mau nikah Sama abang Dia tau gak dek Apa sih Abang tuh bersyukur banget Yang jadi istri Abang tuh adik Kayak gitu Terus Kayak Adik tuh kuat Makanya abang milih adik Banyak banget Kadang aku tuh mikir Kuat aku dimana ya Aku mikirnya kayak Aku Gak sekuat itu Dan aku baru paham sekarang Setelah dia gak ada Setelah dia gak ada Oke Tahan dulu Amr Sosok yang memiliki Yang Ukuran badannya gak normal Pada orang umumnya Dan Dia Memiliki penyakit Yang dibawaan Dan orang baru tau Baru-baru ini kan Setelah belum dia wafat Amr pernah ngasih boneka beruang Maksudnya apa Jadi Waktu itu Bang Amr itu Kan Harusnya dia dirawat Sepuluh hari Sepuluh hari Sepuluh hari Dua hari pertama Aku yang ngurus Oke Terus waktu dua hari selanjutnya Bang Amr pengen mama Yang ngurus Dia yang minta Oke Disitu aku bilang Bang Boleh gak Dia aja yang ngurus abang Intinya Adik mau Disamping abang terus Gak apa-apa deh Gantian sama mama Karena kan waktu itu lagi covid Jadi kita gak bisa ngurus berdua Iya Terus Gak apa-apa Apa sih dua hari Mama cuma dua hari kok Nanti adik lagi yang nemenin abang Sorry Ketika Amr sakit Kau dalam keadaan sakit ya Iya Karena aku juga waktu itu lagi keadaan sakit Jadi Bang Amr tuh gak tega melihat aku Lagi panas Lagi mata merah Apa namanya Malam-malam Apa namanya Ngompresin dia Kayak gitu Jadi Akhirnya gantian sama mama Kayak gitu Jadi beliau Mengundang mama Untuk ngejaga dia pun Karena aku Kayak gitu Terus Pas Akhirnya aku pulang Disitu aku nangis Karena Gak tau kenapa Pada saat itu Hari itu Perasaan aku Gak tenang Cemas Pas pulang dari rumah sakit Lalu cemas Kayak Ada apa ya Kenapa ya Kok Hati aku Kayak pengen nangis terus Gitu Sampai pas Aku dateng ke kamar Udah ada boneka Terus Aku langsung Telepon Bang Amr Abang nih boneka dari abang Dia bilang Iya deh Dia bilang gitu Kan abang masih lama di rumah sakit Itu buat nemenin adik Kalau misalkan abang pergi Aku disitu belum maksud Untuk pergi jauh Benar-benar sejauh ini Aku pikir ya Pergi Pergi kerja Gitu Dia bilang Untuk nemenin adik Kalau abang pergi Disitu aku langsung Pada saat itu aku seneng Pada saat itu Pada saat itu aku seneng Kayak ya Allah Ternyata Bang Amr masih mikirin aku Bahkan sedetail ini Jadi aku tidur meluk boneka itu Ternyata Dua hari kemudian Bang Amr wafat Aku ngeliat boneka itu sekarang Gak kuat Tapi boneka masih ada Tapi bonekanya masih ada Oke Wih merek romantis sekali Manteng lah Mungkin Zira udah capek Nangis sekali ya Aku udah terlalu sering menangis Iya ya Sampai akhirnya dia kuat Dan aku gak kuat Untuk ngandapin masalah Gini Amr Wow Amr kau segan Aku harus belajar banyak Amr kau Amr Amr bilang Bang ajarin aku Bang gak Amr aku Belajar sama kau Amr Bang Amr itu sangat menghargai aku Sangat menghargai aku Bahkan bukan aku aja yang dihargai Umi aku Kakak aku Semuanya Sebelum Bang Amr wafat itu Dia ngasih hadiah Kesemuanya Hadiah apa Ngasih hadiah ke Mama Yuni Gelang Ngasih hadiah ke Umi aku Juga hampir sama Kayak Mama Gelang juga Ngasih hadiah ke Kak Bela Dan yang paling aku Baru tahu Setelah Bang Amr wafat itu Ternyata Bang Amr itu pernah Ngomong sama Kak Bela Kak aku Kak Bela Terima kasih ya Sudah mengizinkan Amr Untuk menikahi Zira Sebelum meninggal Sebelum meninggal Itu berarti Sekitar 3 hari lagi sebelum meninggal Terima kasih ya Kak Katanya sudah Mengizinkan Amr menikahi Zira Nanti Amr nitip Zira lagi ya Kak Amr nitip Zira lagi Disitu Kak aku Yang ngapain nitip Kak Kak Kan udah ada Amr Gak apa-apa Nitip lagi aja Minta Minta Ngomong terima kasih juga ke Umi Ke semuanya Berkali-kali Pas sebelum Masuk ruang issue Berkali-kali dia minta maaf Dan terima kasih Sama Sama aku Dia terima kasih ya Udah mau Nemenin Abang Terima kasih ya udah Mau nikah sama Abang Maaf ya deh Kalo misalkan Dia selalu bilang maaf Maaf ya deh Kalo Abang sakit Disitu aku masih kayak Apa sih Bang Ayo Abang sembuh ya Abang sembuh Dia masih sempet cerita Nyuruh aku cerita Dia masih sempet Bercanda Kan dia gak boleh tidur Sebelum masuk ruang issue Dia nanti tepuk Abang ya Kalo Abang ngantuk Abang ngantuk banget Dia bilang gitu Tepuk-tepuk tangan Abang aja Jadi ketika dia ini Aku tepuk Abang-abang Bangun Gak boleh tidur Sampai akhirnya Pas terakhir Dia masuk ruang issue Kita gak bisa Gak bisa masuk Dia pegang tangan aku D Terima kasih ya Terima kasih Aku pada saat itu Aku senyum Senyum balik ke dia Memberikan sinyal penguat aku Aku nunggu beliau Di ruang tunggu Beliau tuh masuk ke ruang issue Jam 4 Jam 4 jam 5an Terus kita Bang Amr juga masih sempet Sholat asar Masih sempet sholat asar Di ruang issue itu Setelah itu dia pemasangan alat Abis Isya Aku lagi nunggu Abis Isya dokter dateng Jentungnya berhenti Disitu aku kayak Apa ini ya Aku sampe nanya-nanya gitu Ke Allah Yolah apalagi nih Apalagi Gak cukup kah Pada saat itu Aku denial Pada saat itu aku gak menerima Sampai akhirnya Dokter bilang Kesempatan hidup Bang Amr Hanya 15% Kita semua keluarga dikumpulin Untuk Sahadat Disitu aku ngeliat Bang Amr Di mulutnya Masih terus mengucapkan Allah 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 Sampai akhirnya berhenti Disitu Kita Dokter bilang Udah aman Katanya Ini apa sih Udah aman Akhirnya kita ke atas Kita nunggu Gak sampe 15 menit Setelah dokter bilang aman Kita dipanggil lagi Disitu pas dokter buka pintu Wajah dokter udah tak Aku udah kayak ngebaca Aku langsung lari Aku langsung lari Aku langsung ke bawah Aku langsung ke ruang Bang Amr Bang Amr udah di apa Tipo gak Di Kayak gitu Aku langsung pegang tangannya Disitu aku masih gak mau Aku masih gak mau Pokoknya Abang ayo Ayo Bang Gitu bangun Bangun Masih banyak mimpi yang Mimpi yang belum kita capai berdua Ayo Bang Aku masih dinel Kayak Aku gak mau Aku gak mau ditinggal Aku harus kayak gimana Sedangkan dunia aku di dia Setelah itu Aku ngeliat Semakin 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 Kenceng Aku ngeliat Bang Amr Kesakitan Aku takut Aku bilang Bang Bang sakit ya Gak apa-apa Bang istirahat aja ya Aku ikhlas Aku ikhlas bang Jangan mikirin aku Itu sebuah Momen yang Nyampe sekarang Kalo aku inget itu Menyakitkan sebenernya buat aku Momen-momen itu Momen sangat Momen yang Mungkin aku gak bakal Berhenti menangis Seketika aku menceritakan itu Itu menurut aku sangat Menyakitkan melihat Dengan kepala mata sendiri Kepergiannya Setelah Bang Amr Dinyatakan wafat Aku udah Air mata aku udah kering Aku hanya ngeliat Dari ujung Ruangan Aisyu Aku ngeliat beliau Dicabut Dicabut Alat Disitu udah banyak Sahabat-sahabat Bang Amr Yang dateng Ada Syakira juga Jasadnya wangi Sangat wangi Aku Nyium Jasadnya Kayak Aku ngerasa Ada Bang Amr disitu Aku ngerasa Hangatnya dia Aku ngerasa Aroma tubuhnya dia Gak ada Aku bilang Abang Udah Bahagia ya Abang udah bahagia ya Abangnya Aku ngeliat wajahnya Cerah Aku Udah saatnya aku melepas dia Walau pada situ Berat banget untuk aku Aku bilang ke kakak aku Aku bilang ke semua Orang-orang terdekat aku Aku bilang Dunia ku runtuh lagi Dunia ku runtuh lagi Aku bilang gitu Tapi sekarang aku paham Memang mudah Memang bukan Waktunya kita untuk Memberikan dunia kita kepada manusia Aku paham Aku selalu Berpaku pada manusia Aku selalu menaruh dunia ku Di manusia lain Jadi ketika manusia itu Pergi Aku hilang arah lagi Tapi dengan kepergian Bang Amr Aku bilang dunia ku runtuh Tapi ternyata enggak Dunia ku memang sudah ada di Bang Amr Bang Amr Bang Amr fondasi aku Dia yang membuat aku Tampak indah di luar Dia mengamas aku cukup baik Dia ngasih Sesuatu hal yang pernah hilang dari hidup aku Dia ngasih Jadi dia bisa sebagai kakak Dia bisa sebagai suami Aku Mendapatkan sesuatu hal yang kurang Apa yang aku inginkan di dia Semua ada di dia Semua ada di dia Dan Pada akhirnya Allah ambil dia lagi Allah ambil dia lagi Mungkin ini cara Allah untuk Ngasih tau aku Syirah Kamu harus Jangan Memberi duniamu pada manusia Kasih duniamu pada saya Maksudnya pada Allah Setelah kepergian Bang Amr Dalam satu bulan itu Aku masih hilang arah Masih aku bingung Aku harus kayak gimana Setelah ini Apa yang harus aku lakukan Setelah itu Tiba-tiba Kayak ada Kerasa ingin untuk Aku ingin membuat Nama Bang Amr Tetap ada Mungkin Sepuluh tahun nanti Dua puluh tahun nanti Aku akan lupakan Momen ini Aku ingin Membuatnya abadi Dalam sebuah bentuk buku Novel itu Novel itu Ya 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 Dan Bahwa Allah menjelaskan Bukan Mungkin bukan Cuman diri aja ya Yang diingatkan Nama Allah Kita semua Ketika kita bersandar Di ghairillah Selain kepada Allah SWT Maka Allah Menjelaskan Dalam Al-Quran Ingatlah Ini amat yang telah Allah berikan kepada kalian Allah nanya Ada gak azad selain Allah Yang memberikan rezeki Langit dan bumi Mengingatkan pada kita bahwa Semua itu tergantung Dengan Allah Jangan terlalu Bersandar kepada Bihairillah Kalau kita bersandar Kepada sebuah kaca Kaca itu kena panas Kena badai Kena hujan Akan rapuh Sama hal yang makayu Ketika kita bersandar Kena makayu Pohon Dia kena panas Kena hujan Kena badai Dia akan rapuh Ketika dia rapuh Dia patah Kita akan jatuh Kita sakit Maka bersandarlah Kepada yang mahas Segalanya Yang hakiki Allah subhanahu wa ta'ala Ini pelajaran Untuk kita semua Bahwa jangan terlalu Mencintai berlebihan Nanti Allah cemburu Nanti Allah cabut Tapi Ternyata Pelajaran itu Begitu mahal Dan Amr gak akan pernah Dilupakan Semua orang banyak Aku rindu Kemenin box Aku rindu Kemenin box Aku rindu Kemenin box Suara DJ DJ Ala-ala kau itu Amr Dan lunas utang kau Kau bilang Pengen hadir Di Podcast Bidah Tapi emang Keadaan Aku gak bisa Kau bisa Kau bisa Aku gak bisa Mungkin sekarang Di wakilin Sama Zira Dan Mudah-mudahan Itu Manfaat Yang luar biasa Untuk kalian semua Dan Zira Ketika Janazah Amr Nyambik rumah Aku datang Di situ Dengan keadaan Kau mau tersempep Aku udah Gak mikirin yang lain-lain Aku cuma Lihat Janazah Amr Aku lihat Pertama Amr Biasa aja Tapi Dibi Allah Aku temburu Amr Karena satu hal Satu hal Ketika guru-gurunya Memandikan Yang disebutin Nama keluarga Yaudah Fadolnya Memandikan Anak gak mandikan Kita Nyaksikan aja Ketika dibasuh Air dari atas Sebahkanan Kemudian Gurunya yang lain Kemudian Ketika Mamahnya Membasuh Amr Dari kepala Kemudian Rambutnya Amr Begini-ini Seketika Amr Dari begini Ya Allah Aku cemburu Mako Amr Aku cemburu Mako Amr Ya Senikmat Itukah Yang kau lihat Senikmat Itukah Sebahagia Itukah Yang kau lihat Di sana Pengen aku Maka ketika Melihat Amr Mereka Mereka Mendadak Aku doa Di situ Ya Rab Allah Jadikan aku Kayaknya Ya Rab Mati dalam Keadaan senyum Mati dalam Keadaan Niamat Aku yakin Dia ngumpul Sama Abinya Di sana Aku yakin Aku juga yakin Dia ngumpul Lama Abinya Amr Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Karena apa Dia menjalankan Amalan-amalan Orang surga Sebagaimana Jelaskan bahwa Dunia ini adalah Dunia ini adalah Penjaranya orang Mumin Dan akhirat Adalah Jandat 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 Mumin Atau Sijin Al-Kafir Dunia ini Penjaranya orang Mumin Dan akhirat itu Adalah Penjaranya Orang-orang Kafir Orang-orang Yang menutup dirinya Akan Allah S.W.T Dan Buat kalian Belum kenal Amr Bagaimana Silahkan kalian Apa ya Abil contoh Bajak contoh Yang aku pelajar Dari dia Kalau kalian Gak tau Amr gimana Lihat Instagramnya Juga Gak bisa sekarang Artinya Tidak ada update Story dari dia Pastinya Aku cuman Saranin Bukan ini Bukannya Ini selling Atau apa ya Tapi Kalian beli Novelnya Zira itu Yang Berjudul 172 hari Pernikahan kalian Hanya 172 hari Ya Aku ikhlas Tapi aku rindu Masya Allah Aku gak pernah Baca novel Secepat ini Dan ini cuman Sehari Kurang aku habisin Kalimat yang paling Penutup indah Berikut aku disini adalah Terima kasih Muhammadku Karena sudah Meminangku Menjadi Aku dijamu Aku bahaya Keren kau Keren Aku pun kadang Kalau misalkan Baca novelku lagi Aku masih suka nangis Waktu penyusunan novel itu Aku seru nih Aku seru Aku ceritain semua Tapi setelah aku baca ulang Aku nangis Karena aku kayak Ngerasa Wah Hebat sekali ya Aku Hebat sekali ya Bang Ambar Ya ya Hebat Kalian berdua hebat Kalian berdua hebat Kalian pasangan muda Contoh nih Dan tolong Pasangan-pasangan muda Jangan cuekin pasanganmu Kalau udah dicabut Eh salah satunya Baru nangis Jangan sampai Mereka nih saling menjaga loh Tadi ini Mereka berdua nih saling menjaga Saling memuliakan Saling Membawa Atau mengingatkan Satu sama lain Pasangan muda sekarang Ayo Jadilah kalian pasangan Soalnya istri Dunia akhirat Yang mudah-mudahan Ketemu dunia Ketemu lagi di akhirat Insyaallah Jirah pengen tahu Apa nasihat Amr Sebelum wafat Nasihat bahwa itu Yang paling mengenai Hadi aku itu Tentang Rahmat Allah Contoh Dia bilang Dek Rahmat Allah itu Luas banget loh Kita nih Sebagai manusia Jangan Pernah Meragukan Rahmat Allah Sekalipun dosa Ada besar Percaya Rahmat Allah itu Menghampiri semua manusia Dia nyeritain tentang Yang Masa lalu ada pelacur Yang akhirnya masuk surga Hanya karena Mengasih Memberi minum Anjing yang Kehausan Dia bilang Seberapa besar Dek Dosa pelacur Tapi Allah Memberi dia surga Hanya Setetes air Yang dia kasih Ke Seekor anjing Yang kehausan Jadi adik Jadi adik jangan pernah Menganggap Allah itu Gak sayang sama adik Ya Allah Berikan Allah di hati adik Seapapun Seberat apapun Masalah adik Ingati Rahmat Allah itu Luas Itu yang bikin aku Kuat sampai sekarang Itu yang nguatin aku Itu yang nguatin aku Sampai sekarang Aku selalu Terengyangyang Bahasanya Terengyangyang Ekspresinya Dia rahmat Allah Itu luas Banget Adik jangan pernah Takut Kalau Allah Ninggalin adik Gak bakalan Ekspresinya itu Caranya Ngomong Itu yang bikin aku Sampai sekarang Kayak Oke Aku tahu Aku harus Mengejar Rahmat Allah Yes Karena yang Paling utama Dalam hidup itu Adalah Rahmatnya Allah Ridanya Allah Kalau misalnya kita Mengejar sesuatu Selain itu Mau ngapain kita Dalam doanya Seorang Apa namanya Seorang badui Ketika Salatahatul masjid Bersama Rasulullah S.A.W Dia doa Setelah Salatahatul masjid Dibilang apa Allahumma Maghfiratuka Ausu'amintunubi Warahmatuka Arja'ini Minamali Ya Allah Sesungguhnya Ampunanmu Lebih luas Daripada Maksiat Dan dosa-dosaku Warahmatuka Dan rahmatmu Ya Allah Lebih aku harapkan Dari semua Amal ibadahku Tidak ada artinya Ibadahku Tanpa rahmatmu Ya Allah Jadi kita cari Di dunia Ini adalah rahmatnya Allah Segala amal Ibadah yang kita Lakukan Meskipun Masih minum Seekor anjing Meskipun Geser paku Di tengah jalan Lagi naik motor Ada paku Berhenti sebentar Buang Siapa tahu Allah reda di situ Siapa tahu Datang rahmatnya Allah di situ Dan Jangan sepilih Dengan kemaksiatan Kecil Siapa tahu Dengan kemaksiatan Kecil Murkanya Allah Datang Jadi ayo perbaiki diri Kejar rahmat Allah Dengan semaksimal Mungkin itu Nasihatnya Masya Allah Dari Amr Allahu Akbar Allahu Akbar Masya Allah 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 Terus juga Berarti itu yang Gak bisa dilupain Dari Amr Iya Itu yang menjadi Pondasi aku juga Sekarang Dari Kejadian Itu Berapa lama Kau sampai Sekuat Sekarang ini Apakah langsung Apa gimana Mungkin kalau jujur Sekarang pun Masih merakit Sesuai judul lagu aku Merakit Masih merakit Merakit Novel 172 Dan lagu Rakit Judulnya Rakit Judulnya Rakit Kayaknya adalah Luka dalam karya Iya Dan aku ngeliat Kau membuat ini Hanya dengan Hal ini Kau bisa Mengenuangkan semuanya Dan agar orang tahu Betapa Hancurnya rasa ini Tapi ada cinta Tapi ada Allah Di situ Wow Novel Rakit Dan Kemarin Kemarin rakit Kalau gak salah Video klip ada Di upload Di Di youtube Amar Zira Di youtube ya Itu video klip Yang Khadijah Khadijah itu Project sama Syakir Punya Syakir atau punya Punya Syakir Oh Punya Syakir Jadi itu lagunya Habib Hasan Terus Habib Hasan Mempercayakan aku Terus Bareng sama Sahabat kita Syakir Untuk Menyanyikan itu Pertanyaannya Apa perasaan kau Duit sama Sahabat Amar Jadi waktu Jadi gini ya Waktu pas aku Apa Apa namanya Pas kita bikin Bareng Lagu itu pun Mungkin kalian bisa Lihat wajah aku Di video klip itu Sembab Iya Karena kita bisa Membicarakan kebaikan Bang Amar Syakir itu Dia Sangat Menyayangi Bang Amar Mungkin Lebih dari aku Menyayangi Bang Amar Makanya dia Membantu aku Dengan Apa namanya Dengan tulus Karena dia bilang Amar itu Sayang banget Sama Luzir Beribu begitu Dan gue yakin Amar gak suka Kalau lu sedih Terus-terusan Gue Gue ikut bangga Ketika lu Ngehubungi gue Lu pengen bikin karya Gue langsung bilang gini Kata Syakir Hebat Amar Punya istri Masya Allah Masya Allah Ya bener Kalau kita dalam kesedihan Dia yang disana Juga akan Aduh Lu kena merangis Mulu sih Gitu kali ya Ya Artinya Life must go on Dan Kita harus Buat sesuatu Dan Spesial untuk kau Zira Apa harapan Kau kedepan Aku ingin jadi orang yang berguna Khairun nas anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat Orang lain Masya Allah Itu cil-citanya Masya Allah Manfaatnya dalam harapan nih Karya kah Atau pengen jadi ustazah ke depannya Aku Aku gak berani Belum ke sana Ilmuku belum cukup untuk itu Tapi kita gak tau kan Aku ingin Melakukan apa yang aku suka dulu Aku suka menyanyi Aku suka menulis Maka aku akan tekuni disitu Oke Pesan apa yang mau kau sampaikan Sebagai istri seorang aman Kepada semua wanita yang ada penonton sana Pesan aku Untuk semua perempuan Yang mungkin Pernah ditinggal sama kayak aku Ya Pertama Apa ya Aku tau Ditinggal oleh orang yang kalian sayang itu Rasanya hancur Sakit Dunia meruntuh Aku paham itu Tapi tolong jangan terlalu berlebihan Jangan terlalu termakan dengan rasa sedih itu Karena kita butuh hidup Kita butuh Jalan Kita harus membuka jalan Jangan ngeblok Jalan kalian dengan rasa sedih itu Karena Orang yang meninggalkan kita pun Akan sedih Jika Kitanya ngeblok diri Jadi jadikan rasa sedih kalian itu Sebagai bumbu Untuk Menjadikan kehidupan kalian lebih bermakna Buat Kalian Disana Pasangan suami istri Jaga dia Selagi ada Sayangnya dia selagi ada Jangan sampai ketika kepergiannya Menjadi sebuah bencana dan Rasa penyesalan Seumur hidup kalian Berikan yang terbaik Jadilah seorang hamba Allah Yang membuli di mata Allah Jadilah seorang hamba yang Rasulullah Yang dibanggakan oleh Rasulullah S.A.W Zira Boleh dong Aku pengen Mendengarkan lagu Rakitmu itu Berakit-rakit Kita kebun Bukan ya? Bukan Abis ini lagi Abis nangis Gak apa-apa Apa Arif Mencintaimu Mencintaimu Sebuah anugerah terbesar hidupku Tak mudah untuk melupakan dirimu Kamu bagian terbaik di hidupku Hidup tanpamu Bukanlah sesuatu yang mudah untukku Berjalan merakit pengunan baru Namun kau tetap menjadi fondasiku Masya Allah Tepatauan buat Zira dulu Masya Allah Sallu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi begitu Apa-apa ya Liriknya dalam Liriknya dalam Dan Aku pas dengar lagu itu pertama kemarin Eh ya rupa ya Maaf Liriknya dalam Dan aku pertama dengar lagu itu kemarin Atau kau kirim itu Aku gak kuat Itu adalah video yang gak kelar Aku nonton ya Tanya istriku Karena terlalu dalam Kau nulis dan terlalu dalam Adiknya itu Bikin pakai rasa nyampe ya Ya itu waktu video klip Aku yang bikin storylinenya Oh kau yang bikin? Aku yang bikin Segan gue ya Kau ini jangan-jangan artis Kau ini ya Seniman kau jangan-jangan Nyanyi ya ya kan Bikin novel iya Gawat gue nih ya Masya Allah Sampai nulis Lirik 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 Sampai nada Nanda kau juga? Kord kau juga? Kord aku masih dibantu Oh kord dibantu Zira Yang dalam novel itu diceritakan Baiknya Zira Halo Zira Semoga Keadaan ini Membuat kau semakin tinggi Ya amin ya Allah Membuat kau semakin mulia Amin ya Allah Dan kau ditunggu sama Ammar disana Amin ya Dan Terus berkarya Zira Semoga podcast ini Bermanfaat untuk orang banyak Sekali lagi Makasih banyak Zira Sudah mampir kesini Sukses terus buat novelnya 172 hari Aku sih akan kusimpan Dan akan baca lagi Jujur ya aku Sempet kemarin Ya ada momen aku Ketika capek kerja Aku baca ini kayak Eh yaudah mau ngapain gitu Ini baca ini kayak Oke Disini kata-kata ini banyak Menyelipkan Kata ikhlas dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Zira Makasih banyak Sukses terus Sehat-sehat Salam buat keluarga Semoga yang terbaik Yang kau lakukan Allah Ridho Amin Dan Rasulullah Ridho Sekali lagi makasih Insya Allah Kita akan ketemu lagi Di next episode Jangan lupa Like share comment and subscribe Dan bagian teman-teman kalian Kalau misalnya kalian pengen Bintang tamu siapa Ya silahkan komen di bawah ini Makasih banyak Buat yang udah nonton Di acara podcast Bidah Bicara tentang Hidayah Aku Alif Alvani dan Nga Zira Sava Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bicara tentang Hidayah Bicara tentang Hidayah Bicara tentang Hidayah Bicara tentang Hidayah Sub indo by broth3rmax